Gedung bertingkat tinggi Honolulu terbakar membunuh tiga orang. Petugas kebakaran di Honolulu masih berusaha untuk menentukan penyebab kebakaran yang melanda sebuah gedung apartemen di Hawaii pada hari Jumat lalu. Para petugas mengatakan api bisa saja dipadamkan lebih cepat, namun tampaknya bangunan tidak dilengkapi dengan sistem sprinkle atau penyemprot air. Menara Marco Polo terletak di dekat kawasan Waikiki di Honolulu. Dibangun pada tahun 1971 sebelum sistem sprinkle wajib dipasang di gedung-gedung bertingkat di kota. Api menerjang unit di lantai 26 di mana dua wanita dan seorang pria ditemukan tewas. Kobaran api terus menyebar ke unit di dekatnya dan dengan cepat ke atas lantai 27 dan 28. Kebakaran berlangsung hampir satu bulan setelah kebakaran Menara London Greenville yang menewaskan setidaknya 80 orang. Menara Greenville juga tidak memiliki sistem sprinkle. Selamat menikmati.